Ong Kong Ek dan semua penghuni Pulau Neraka merasa berterima kasih sekali kepada Sin Leong, apalagi setelah terbukti banyak penghuni yang sembuh dari penderitaan penyakit akibat keracunan setelah menggunakan obat-obat seperti yang ditunjuk oleh pemuda itu. Dia dianggap sebagai seorang dewa penolong mereka dan diperlakukan dengan sikap penuh hormat. Setelah terpaksa tinggal di Pulau Neraka selama 3 bulan, akhirnya Suat Hang mendapatkan kenyataan bahwa So An Chu adalah seorang remaja yang benar-benar tulus, jujur dan wajar sehingga mudah saja di antara mereka terjalin persahabatan yang akrab. Bahkan karena darah Pulau Neraka itu dengan terang-terangan tanpa dibuat-buat dan tanpa usaha menarik hati Sin Leong menyatakan suka dan cintanya kepada Sin Leong, Suat Hang menyambut pernyataan itu dengan hati terharu. Diam-diam Suat Hang menaruh hati kasihan kepada darah Pulau Neraka ini karena dia tahu bahwa hati Su Hengnya itu jauh daripada cinta. Su Hengnya belum pernah mengacuhkan tentang hubungan di antara mereka, juga Su Hengnya sama sekali tidak kelihatan menaruh hati kepada So An Chu. Dianggapnya Su Hengnya itu terlalu dingin dan sudah seringkali dia sendiri merasa kecewa melihat Su Hengnya sebagai seorang pemuda yang tidak ada semangat. Padahal dia sendiri belum yakin apakah dia mencintai Su Hengnya. Sungguhpun dia merasa suka sekali kepada pemuda itu, namun sebagai seorang darah remaja tentu saja dia merasa tidak puas menyaksikan sikap pemuda yang dingin saja terhadapnya. Sebagai seorang wanita muda yang sehat dan normal, tentu saja Suat Hang juga ingin agar semua orang, terutama kaum pria, memandangnya dengan kagum dan suka. Bahkan dia pun seperti semua wanita di dunia ini, agaknya akan merasa bangga kalau semua orang laki-laki jatuh cinta kepadanya. Hari keberangkatan mereka meninggalkan pulau neraka pun tibalah. Sin Leong dan Suat Hang diantar oleh semua penghuni pulau neraka sampai ke pantai, di mana telah tersedia sebuah perahu yang lengkap dengan layar, dayung, dan bekal makanan. So An Chu mengantar dengan berlinang air mata. Semenjak tadi darah ini menangis, bahkan ruwel kepada kakeknya hendak ikut pergi bersama Sin Leong dan Suat Hang. Husah, apakah kau gila demikian kakeknya menjawab. Kau hendak ikut ke pulau es? Tidak tahukah kau bahwa semua penghuni pulau neraka dilarang menginjakan kaki ke pulau es? Begitu kau tiba di sana, kau akan dijatuhi hukuman sebagai seorang pelanggar hukum. Sin Leong dan Suat Hang juga melarang dengan alasan bahwa Suat Hang sendiri sedang menghadapi Malapetaka, bahkan dia bersama Suhengnya sedang berusaha mencari ibunya. Selama tiga bulan ini, Ong Kong X sudah mengerahkan pembantunya untuk mencari Liu Buye, bekas istri Raja Han Ti Ong, ke pulau-pulau kosong di sekitar pulau neraka, namun hasilnya sia-sia belaka. Tentu saja para penghuni pulau neraka yang mencari itu tidak berani terlalu mendekat pulau es setelah perahu yang ditumpangi Sin Leong dan Suat Hang pergi jauh, So An Chu menjatuhkan dirinya menangis. Kong Kong, aku pun mau pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi tinggal lebih lama di pulau neraka tanpa adanya mereka berdua. Aku harus pergi, aku harus pergi mencari ayahku, seperti Suat Hang yang pergi mencari ibunya. Kong Kongnya hanya menjeleng kepala, menghela nafas dan menggandeng cucunya yang tercinta itu kembali ke tengah pulau. Hati orang tua ini khawatir sekali karena dia tahu bahwa cucunya telah mulai dewasa dan telah tergoda oleh cinta sehingga merasa tidak tahan lagi tinggal lebih lama di pulau neraka. Dia maklum bahwa agaknya takkan lama lagi cucunya itu tentu akan nekat meninggalkan pulau dan kalau hal yang dikhawatirkan itu terjadi, apalagi artinya hidup baginya di pulau itu? Puterannya telah lenyap dan satu-satunya orang yang selama ini membuat hidupnya berarti hanyalah Soan Chu. Ketika perahu mereka mendarat di pulau Es, Sin Leong dan Suat Hang saling pandang dengan hati yang bergebar. Mereka sudah menjelajahi seluruh pulau di sekitar pulau Es untuk mencari ibu Suat Hang, namun sia-sia belaka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk kembali ke pulau Es, dengan harapan mudah-mudahan ibu darah itu sudah kembali ke pulau Es. Bagaimana kalau ibu tidak berada di sana? Bukankah berarti bahwa aku telah melanggar janjiku untuk mewakili ibu yang dibuang ke pulau neraka Suat Hang bertanya ketika perahu mereka tadi sudah mendekati pulau Es? Jangan khawatir, Sumoy. Suhu adalah ayahmu sendiri, dan betapapun marahnya, aku percaya bahwa Suhu akan dapat memaafkanmu. Aku percaya akan kebijaksanaan Suhu, dia bukanlah seorang yang berbudi rendah. Tapi dia telah terkena racun yang hebat, racun yang seratus kali lebih kejam daripada racun yang paling jahat di pulau neraka. Dia telah terkena hasutan mulut wanita jahat itu. SSTTT, Sumoy, jangan mempersulit keadaan dengan menyangka yang bukan-bukan. Sudahlah, kekhawatiranmu itu hanyalah permainan pikiran yang membayangkan hal yang belum terjadi. Singkirkan saja kekhawatiran kosong itu dan mari kita hadapi kenyataan. Percayalah, apapun yang akan terjadi, aku tidak akan membiarkan engkau terancam bencana. Mari kita hadapi apa saja yang menimpa kita berdua. Suheng, betulkah? Betulkah kau akan membela dan melindungi aku? Tentu saja, Sumoy. Menghadapi ayah sekalipun? Menghadapi siapa saja, karena aku yakin bahwa engkau tidak mempunyai kesalahan apapun. Kalau begitu, aku menjadi besar hati, Suheng. Mari kita mendarat. Hati Suat Hang makin tegang dan juga terheran-heran ketika dia melihat betapa beberapa orang penghuni Pulau Es yang kebetulan berada di situ segera berlari pergi menuju ke tengah pulau, bahkan tidak berhenti ketika dia dan Suhengnya memanggil mereka. Makin tidak enak perasaan mereka, namun dengan tenang Sin Leong mengajak semuanya untuk menuju ke istana Pulau Es di tengah pulau itu, menemui Raja Han Tiong dan bertanya tentang Liu Buie. Tak lama kemudian, keduanya berhenti tiba-tiba ketika melihat Raja itu sendiri berlari-lari datang bersama permaisuri dan pembantu-pembantu yang terpercaya. Tadinya Suat Hang merasa girang, wajahnya berseri karena dia mengira bahwa ayahnya datang menyambutnya dengan girang melihat dia pulang. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ayahnya sudah tiba di depan mereka, langsung Raja Han Tiong menudingkan telujuknya ke arah mereka sambil membentak, manusia-manusia rendah. Kalian masih berani menginjakan kaki di Pulau Es? Membikin kotor pulau ini? Keparat Ayah Suhu Plak Plak tubuh Sin Leong dan Suat Hang terguling ketika tangan Raja itu dengan kecepatan kilat telah menampar mereka. Dengan alis berdiri Raja Han Tiong menudingkan telunjuknya bergantian ke arah muka dua orang muda yang menjadi kaget setengah mati dan merangkak bangun itu. Jangan sebut aku ayah dan Suhu. Kalian berdua telah minggat dengan diam-diam, perbuatan yang tak tahu malu dan mengotorkan nama keluarga Han. Masih berani datang dan menyebut tayah dan Suhu kepadaku? Huh! Ayah, apa, apa yang terjadi? Mana ibuku? Ibumu seorang yang hina, dan engkau anaknya pun tidak berbeda banyak. Ayah! Diam! Dan minggat engkau dari sini sebelum ku bunuh. Ayah, kalau begitu bunuh saja aku. Aku tidak berdosa Suat Hang yang berlutut itu menangis sesenggukan. Bagus! Kau minta mati. Suhu suara Sin Leong ini mengandung wibawa sedemikian hebatnya sehingga Han Tiong sendiri sampai terkejut dan menghentikan langkahnya yang hendak menghampiri putrinya. Sepasang mati Sin Leong mengeluarkan sinar yang luar biasa dan sejenak hati Ong ragu-ragu. Teringatlah dia akan keadaan dahulu ketika anak ajaib ini menyuruhnya menolong dekuat Lin, menyuruhnya berhenti untuk menguburkan mayat-mayat. Seperti itu pula kekuatan mukjizat yang keluar dari sepasang mati itu. Sepasang mati yang sedikit pun tidak membayangkan takut, atau marah, atau kekerasan, hanya membayangkan kelembutan yang mengharukan. Suhu, harap Suhu bersabar dulu. Sungguh tidak adil sekali menjatuhkan hukuman tanpa memberitahu kesalahan orang, sungguh pun Sumoy adalah putri Suhu sendiri. Bangkit kembali marah Han Tiong. Sin Leong, bagus perbuatanmu, ya? Kau masih berpura-pura lagi? Dia pergi tanpa pamit, hal itu masih belum apa-apa. Akan tetapi dia pergi lalu kau susul, bersamamu pergi sampai berbulan-bulan, pantaskah itu? Kalian tidak tahu malu dan menodakan nama baik keluarga kerajaan Han? Diam-diam Sin Leong terheran, mengapa suhunya berubah seperti ini? Tentu saja dia tidak tahu betapa para keluarga yang membenci Liubwe telah menggunakan kesempatan selagi terjadi peristiwa penghukuman atas diri Liubwe itu untuk membakar hati raja ini, terutama sekali melalui mulut permaisuri. Ayah, jangan menuduh yang bukan-bukan. Aku memang pergi dan bertemu dengan Suheng, akan tetapi apakah salahnya dengan itu? Hem, apa, salahnya, ya? Tidak salahkah kalau seorang pemuda dan seorang darah berdua saja sampai hampir setengah tahun lamanya? Mungkinkah tidak akan terjadi apa-apa antara kalian di tempat sumi dan hanya berdua saja? Hem, hem, siapa percaya tidak akan terjadi apa-apa yang kotor ucapan ini keluar dari mulut permaisuri de Kuatlin yang tersenyum mengejek? Ibu, kalau Enci Hang dan Suheng melakukan hubungan gelap, kawinkan saja mereka. Mengapa ribut-ribut tiba-tiba buong, putra raja yang baru berusia kurang lebih delapan tahun itu berkata dengan suara nyaring? Husih! Tutup mulutmu Kuatlin membentak putranya yang segera cemberut, tapi memandang kepada Suat Hang dan Sin Leong dengan pandang mati mengejek. Hampir saja Suat Hang tak dapat percaya akan apa yang didengarnya. Ayah dan ibu tirinya menuduh dia berjinah dengan Sin Leong. Dengan dada sesak dan kemarahan yang meluap-luap, Suat Hang lupa diri dan meloncat bangun, menjerit dengan kata-kata yang seperti dilontarkan kepada ayahnya, Ayah! Mengapa ada fitnes sekeji ini? Ayah, insyaflah! Ayah telah dikelabui, ayah telah mabuk oleh rayuan. Plak! Des tubuh Suat Hang terlempar dan terguling-guling ketika terkena tamparan dan pukulan tangan ayahnya sendiri. Suhu, ini tidak adil sama sekali. Plak! Des tubuh Sin Leong juga terjungkal. Akan teapi pemuda ini sudah meloncat bangun kembali. Sedikit pun tidak merasa takut, bahkan kini dia memandang tajam kepada Hang Tiong. Suhu, andai kata Suhu memukul Teocu sampai mati sekalipun, Sudah sepatutnya karena Teocu hanyalah seorang murid yang telah menerima banyak kebaikan dari Suhu dan Teocu rela membalasnya dengan nyawa. Akan tetapi, Sumoy adalah putri Suhu sendiri, darah daging Suhu sendiri. Mengapa Suhu begitu tega? Dimanakah rasa kasih di hati Suhu? Keparat Han Tiong memaki dengan suara gemetar saking marahnya. Melihat betapa Sin Leong berani menentangnya untuk membela Suat Hong, makin besar pula kepercayaannya akan desas-desus bahwa puterinya main gila dengan muridnya ini. Kau mau memberi kuliah kepadaku? Kalau dia orang lain, aku tidak akan peduli apa yang dilakukannya. Justru karena dia anakku dan aku cinta kepada anakku, maka aku perlu menghajarnya. Hem, begitukah cinta di hati Suhu? Cinta Suhu siap untuk berubah menjadi kemarahan, kebencian yang meluap karena Suhu merasa bahwa putri Suhu tidak menyenangkan hati Suhu? Itu bukan cinta, Suhu. Suhu hanya mementingkan diri sendiri. Kalau disenangkan hati Suhu, biar orang lain sekalipun akan Suhu perlakukan dengan baik. Akan tetapi kalau hati Suhu dikecewakan, biar anak sendiri akan dibunuh. Plak-plak. Des kembali tubuh Sin Leong terjungkal dan kini darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Suheng. Ah, ayah. Jangan Suat Hong sudah meloncat ke depan dan menubruk Suhengnya. Anak Durhaka, murid murtad. Des kini Suat Hong yang mengeluh dan terjungkal terkena tendangan ayahnya yang sedang marah itu. Masih untung bagi mereka berdua bahwa Han Tiong hanya berniat menghajar dan menghukum, kalau berniat membunuh, tentu mereka sudah tak bernyawa lagi. Saking marahnya, biarpun melihat murid dan putrinya sudah beberapa kali dihantam dan ditendangnya sampai mulut dan hidung mengeluarkan darah serta muka mereka bengkak-bengkak, Han Tiong masih saja menghajar mereka. Ong ya, harap ampunkan mereka, tiba-tiba beberapa orang pembantu utama berlutut di depan raja yang marah ini dan menyabarkan hatinya. Han Tiong berdiri dengan napas terengah-engah, metel, terbelalak dan muka merah sekali. Dia menjadi hampir putus napas saking marahnya. Hem, mereka ini bocah-bocah kurang ajar yang layak dibunuh katanya. Ong ya, sejak dahulu belum pernah ada hukuman dilaksanakan tanpa diadili lebih dulu. Harap Ong ya ingat akan keadilan kerajaan Pulau Es yang sudah terkenal semenjak ratusan tahun, kata seorang pembantu yang sudah berusia lanjut. Han Tiong menghela napas panjang dan dia teringat. Sebetulnya dia sedang berada dalam keadaan duka dan kecewa. Duka mengingat akan istrinya, Liu Buye, yang kini menimbulkan penyesalan di dalam hatinya karena dia pun mulai meragukan kesalahan istrinya itu. Kecewa karena serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan hatinya, mengganggu ketenteraman hidupnya di Pulau Es Anak Durhaka, untung engkau belum kubunuh. Kau boleh mengelah diri, kalau memang masih ada yang akan kau katakan. Dengan tubuh sakit-sakit dan hampir pingsan, Sin Leong masih dapat membantu sumoinya bangkit duduk. Bahkan tanpa mempedulikan keadaan dirinya sendiri, dia menyusuti peluh, air matu dan darah dari muka sumoinya, kemudian menarik sumoinya untuk berlutut di depan raja yang sedang marah itu. Sumoin, laporkanlah semuanya kepada suhu, bisiknya. Apa gunanya? Biarlah aku dibunuh. Biarlah ibu lenyap tak berbekas dan akan dibunuhnya, tentu akan puas hatinya. Huhai huuuk, suat hang menangis terisak-isak. Melihat keadaan puterinya ini, tersentuh juga rasa hati Raja Hanti Ong. Sin Leong, hayo ceritakan apa yang terjadi. Kami semua menuduh kalian berdua selama berbulan-bulan dan tentu kalian telah melakukan perbuatan yang tidak senenoh. Mengakulah. Awas, kalau kau membohong, akan kubunuh kau sekarang juga. Suhu boleh membunuh Teocu kalau Teocu berbohong. Bahkan kalau Teocu tidak membohong sekalipun, Teocu menyerahkan nyawa Teocu kepada suhu. Sebetulnya, ketika melihat Sumui pergi membuang diri ke pulau neraka dan melihat Subo juga pergi, Teocu merasa kasihan dan berkhawatir sekali. Maka Teocu diam-diam lalu mengejar dan menyusul ke pulau neraka, kemudian dengan panjang lebar dan jelasin Leong menceritakan semua pengalaman mereka di pulau neraka dan mengapa mereka sampai berbulan-bulan berada di pulau itu. Berkerut Raja Han Tiong. Dilubuk hatinya dia percaya kepada muridnya ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membohong dengan sikap seperti yang diperlihatkan muridnya. Tidak, tentu muridnya tidak berbohong. Akan tetapi hatinya masih marah dan ia makin marah ketika mendengar betapa pulau neraka telah berani menahan puterinya sebagai Sandra. Suat Hong, benarkah cerita Sin Leong bentaknya kepada darah yang masih menangis sesengguhkan itu? Apa gunanya ayah bertanya kepadaku? Lebih baik ayah menyelidiki sendiri ke pulau neraka. Kalau aku dan Suheng berbohong, boleh bunuh seribu kali juga tidak apa. Memang sejak dahulu Suat Hong bersikap manja kepada ayah bundanya. Pula dia memiliki watak keras, tidak takut mati, maka dalam keadaan seperti itu pun dia bersikap berani dan menantang. Siapkan pasukan 30 orang untuk ikut bersamaku ke pulau neraka. Raja itu memerintah kepada pembantunya dengan suara marah. Pada hari itu juga dia berangkat bersama 30 orang pasukan menuju ke pulau neraka. Dapat dibayangkan betapa kagetnya para penghuni pulau neraka ketika diserbu oleh pasukan pulau es yang dipimpin oleh Raja Han Tiong sendiri. Ong Kong Ek sendiri yang maju dan berusaha melawan, tapi dalam belasan jurus saja telah dirobohkan dan dipaksa menceritakan apa yang terjadi ketika Putri Raja Pulau Es itu berada di pulau neraka. Dengan kebencian dan dendam yang makin mendalam, Ong Kong Ek menceritakan keadaan sebenarnya, tepat seperti yang telah didengar oleh Han Tiong dari mulut Sin Leong. Maka mulailah Raja ini merasa menyesal mengapa dia telah terburu nafsu menghajar, bahkan hampir saja membunuh Sin Leong dan Suat Hang yang sebetulnya tidak berdosa. Mulailah dia teringat bahwa kemarahannya itu timbul karena bujukan dan kata-kata yang membakar dari permaisurinya. Dia menjadi marah sekali dan kemarahannya itu dilampiaskannya di pulau neraka. Pulau itu diobrak-abrik, sebagai hukuman telah berani menahan putrinya. Bahkan kitab catatan Sin Leong tentang racun dan pengobatannya, dihancurkan dan dibakarnya. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Han Tiong memimpin pasukannya meninggalkan pulau neraka, meninggalkan para penghuni yang banyak menderita luka lahir batin itu. Dalam sekejap Raja ini telah menanamkan dendam yang makin menghebat di dalam hati para penghuni pulau neraka. Sepekan kemudian, barulah rombongan Han Tiong tiba kembali di pulau es wajah Raja ini seketika pucat setelah dia mendengar berita yang lebih hebat dan mengejutkan lagi, yaitu bahwa sehari setelah dia dan pasukannya berangkat, permaisuri dan pangeran telah pergi meninggalkan pulau es. Dan hingga kini belum pulang. Makin terpukul lagi batin Raja Han Tiong ketika dia mendapat kenyataan bahwa kitab-kitab pusaka pulau es telah lenyap, berikut banyak harta benda berupa emas dan permata yang disimpan di dalam kamarnya. Hampir saja dia roboh pingsan mendapat kenyataan bahwa permaisurinya, dekwatlin, gadis yang ditolongnya itu, ternyata telah berkhianat. Mengapa tidak kalian larang mereka pergi? Mengapa? Sin Leong, engkau muridku, mengapa engkau mendiamkan saja mereka pergi membawa pusaka-pusaka kita dalam bingung dan marahnya dia menegur Sin Leong? Suhu, Subo pergi hanya memberitahu bahwa Subo bersama Sute hendak menyusul ke pulau neraka. Siapa yang berani menghalangi Subo? Kami semua tidak ada yang mengira bahwa Subo takkan kembali, dan tidak ada yang tahu bahwa Subo membawa sesuatu, harap maafkan Teo Chu. Han Tiong membanting-banting kakinya, lalu berlari memasuki kembali istana setelah tadi dia memeriksa dan melihat kehilangan pusaka pulau es ketika dia memanggil dua orang muda menghadap, Sin Leong dan Suat Hang melihat perubahan hebat terjadi pada diri Raja Sakti ini. Wajahnya menjadi suram dan gelap, sepasang matu yang biasanya bersinar dan berpengaruh itu menjadi redup seperti lampu kekurangan minyak. Dan rambut yang tadinya hanya sedikit putihnya, mendadak berubah putih hampir seluruhnya. Suaranya tidak bersemangat ketika berkata, Sin Leong, Suat Hang, kalian ampunkan aku. Suhu Sin Leong berlutup dan menundukan muka. Ayah, jangan berkata begitu, Ayah Suat Hang meloncat menu beruknya. Ayah dan anak itu saling berangkulan dan Sin Leong makin menundukan mukanya ketika mendengar suhunya menangis mengguguk seperti anak kecil. Setelah Hanti Ong dapat menguasai kembali hatinya dia mencium dahi puternya dan menyuruhnya duduk kembali. Suat Hang menyusuti air matanya dan berlutup di dekat Sin Leong. Aku telah berdosa. Sekarang baru aku tahu, aku telah berdosa. Mungkin sekali, tidak, aku yakin sekarang bahwa Ibu Suat Hang tidak bersalah apa-apa, hanya terkena fitnah. Ayah, apa yang telah kulakukan? Dan aku hampir saja membunuhmu, Sin Leong, dan Kasuat Hang anakku. Orang macam apa aku ini? Dan aku mengaku cinta kepada anakku? Huh, huh, engkau benar, Sin Leong. Tidak ada cinta di dalam hatiku yang kotor, yang ada hanya nafsu berahi sehingga mudah saja aku dipermainkan oleh wanita itu. Ayah, kalian maafkan aku. Suat Hang, hanya satu pesanku kepadamu, anakku. Kau, kau jadilah jodoh Sin Leong. Jadilah kalian suami istri, baru akan terobati hatiku. Suhu. Ayah. Muridku, anakku, maukah kalian melegakan hatiku? Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin melihat kalian menjadi suami istri, kalian anak-anak malang. Suhu, teocu mohon ampun. Teocu, tidak ada dalam hati teocu untuk memikirkan soal jodoh. Ayah, mengenai jodoh tidak dapat ditentukan begitu saja. Biarkan kami menentukannya sendiri. Han Tiong menarik napas panjang, memejamkan mati sebentar, kemudian bangkit berdiri. Ia membalikan tubuh dan berjalan memasuki kamarnya meninggalkan dua orang muda yang masih berlutut itu. Semenjak saat itu, sampai berhari-hari lamanya, Raja itu tidak pernah keluar dari kamarnya sehingga membuat gelalisa semua pembantunya. Keadaan di Pulau Es tidak seperti biasa, semua penghuni dapat merasakan ini. Semenjak terjadinya peristiwa yang memalukan dan menyedihkan menimpa keluarga Raja Han Tiong, keadaan Pulau Es sunyi dan semua wajah para penghuni kelihatan muram. Bahkan cuaca juga seolah-olah berubah suram, seringkali malah menjadi gelap oleh mendung tebal. Hati semua orang merasa gelisah tanpa mereka ketahui sebabnya, seolah-olah merupakan tanda rahasia bahwa akan terjadi hal-hal lebih hebat lagi. Peristiwa menyedihkan yang menimpa Han Tiong bisa menimpa diri setiap orang, dan memang kita sebagai manusia hidup selalu terlupa bahwa mengejar kesenangan sama artinya dengan memanggil kesengsaraan. Kita hidup di buai hal yang akan keadaan yang lebih baik, lebih menyenangkan daripada keadaan seperti apa adanya. Kita tidak pernah membuka mata, tidak pernah menghayati keadaan saat ini, tidak dapat melihat bahwa saat ini mencakup segala keindahan. Dengan membandingkan keadaan kita dengan keadaan lain, kita selalu menganggap bahwa keadaan buruk tidak menyenangkan, dan kita selalu memandang jauh ke depan, mencari-cari dan menghayalkan yang tidak ada, keadaan yang kita anggap lebih menyenangkan. Karena kebodohan kita inilah maka kita hidup dikejar-kejar oleh kebutuhan setiap saat, detik demi detik kita mengejar kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan akan sesuatu yang belum tercapai, yang kita kejar-kejar. Lupa bahwa kalau yang satu itu dapat tercapai, di depan masih menanti seribu hal lain yang akan menjadi keinginan dan kebutuhan kita selanjutnya. Maka, berbahagialah dia yang tidak membutuhkan apa-apa. Bukan berarti menolak segala kesenangan, melainkan tidak mengejar apa-apa, sehingga kalau ada sesuatu yang datang menimpa diri, bukan lagi merupakan kesenangan atau kesusahan, melainkan dihadapi sebagai suatu yang sudah wajar dan semestinya sehingga tampaklah keindahan yang murni. Demikian pula keadaan Raja Hantiong. Dia seorang yang sakti dan bijaksana namun tiba saatnya dia lengah dan menganggap bahwa dia menemukan kebahagiaan dalam diri dekuatlin padahal yang dia temukan hanyalah kesenangan yang timbul dari kenikmatan badani, dari terpuaskannya nafsu. Dia seolah-olah hidup di alam hayal, di alam mimpi. Setelah dia sadar dari mimpi, terasa bahwa yang manis menjadi pahit bukan main, baru sadar bahwa perubahan dari senang ke susah sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Dan menang kalah, suka dan duka hanyalah dui muka, kedua muka, dari sebuah tangan yang sama. Perahu kecil itu terayun-ayun ke kanan-kiri, seperti menari-nari karena tidak dikuasai oleh layar maupun dayung, melainkan sepenuhnya dikuasai oleh air laut yang tenang. Dua orang yang duduk di perahu itu seperti dua buah arca, diam dan pandang mati mereka melayang jauh ke kaki langit, melayang-layang di permukaan laut seperti mencari-cari sesuatu yang hilang. Dan memang pikiran Sin Leong dan Suat Hong, dua orang di perahu itu, sedang mencari-cari jawaban pertanyaan hati mereka sendiri. Pulau Es hanya kelihatan sebagai sebuah garis putih mendatar dekat kaki langit. Mereka berangkat pagi-pagi meninggalkan Pulau Es, setelah tiba di tempat jauh yang sunyi ini, mereka menggulung layar dan membiarkan perahu mereka dibuai gelombang kecil. Mereka sudah lama berdiam diri seperti itu, dibuai oleh lamunan masing-masing, lamunan yang timbul karena keadaan di Pulau Es yang menyedihkan. Su Heng, suara panggilan Suat Hong ini lirih saja, namun karena sejak tadi mereka tidak mendengar suara apa-apa, maka suara panggilan ini seolah-olah mengandung getaran hebat yang memenuhi seluruh ruang kesunyian. Sin Leong menoleh dan dia pun seolah-olah baru sadar dari alam mimpi. Hem jawabannya masih ragu-ragu. Su Heng mengajakku meninggalkan Pulau, setelah tiba di sini, mengapa Su Heng tidak lekas bicara melainkan melamun saja? Aku terpesona akan keindahan alam yang sunyi ini, Sumoy. Aku pun tadi terserep, Su Heng. Akan tetapi melihat batu karang menonjol di depan itu, aku tersadar. Apakah aku akan menjadi setua batu karang itu yang kerjanya hanya termenung di tempat sunyi? Su Heng, kau tadi bilang bahwa engkau mengajakku ke tengah laut untuk membicarakan urusan kita. Mengapa harus kesini? Engkau sudah mengerti sendiri. Fitnah yang dilontarkan kepada kita, bahwa ada terjadi sesuatu yang rendah di antara kita, membuat aku merasa tidak enak kalau mengajak kau bicara berdua saja di tempat sunyi di atas pulau itu. Dapat menimbulkan prasangka yang bukan-bukan. Karena itulah maka ku ajak kesini, agar kita dapat bicara dengan tenang dari hati ke hati tanpa ada yang mendengar dan melihat. Pula, ku harap di tempat yang sunyi ini, yang membuat kita seolah-olah berada di dalam alam lain, kita akan menemukan ilam. Suat Hang tertawa. Timbul kembali kegembiraan darah ini setelah dia tidak berada di pulau es yang membuat dia selama ini ikut muram dan berduka. Wah, Su Heng. Kadang-kadang kau bicara seperti seorang pendekta saja. Apa sih yang akan dibicarakan sampai-sampai kau membutuhkan ilam segala? Mari kita bicara tentang cinta, Sumoy. Wajah darah muda jelita itu terheran. Matanya memandang terbelalak dan perlahan-lahan kedua pipinya menjadi agak kemerahan. Airh, apa maksudmu, Su Heng? Sin Leong menarik napas panjang dan menyentuh tangan Sumoy-nya. Perlukah aku menjelaskan lagi? Su Heng, ayahmu sedang dilanda duka dan kedukaannya yang terakhir kali ini adalah menyangkut hubungan antara kita. Su Heng menghendaki agar kita berjodoh, dan kita secara jujur telah menyatakan tidak setuju akan kehendaknya itu. Dan memang kita benar, Sumoy. Perjodohan tidak bisa ditentukan begitu saja, karena perjodohan merupakan hal gawat bagi seseorang, akan melekat selama hidupnya. Akan tetapi bagaimana kita tahu kalau hal ini tidak kita bicarakan secara terus terang? Maka, agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat tentang kehendak suhu ini, marilah kita bicara tentang cinta. Hem, bicaralah. Aku tidak tahu apa-apa, kata Su Heng yang tentu saja merasa malu untuk bicara tentang hal yang asing baginya itu. Su Heng, apakah kau cinta kepadaku? Darah itu makin merah mukanya. Tak disangkanya bahwa Su Hengnya akan bertanya secara langsung seperti itu sehingga dia merasa seperti diserang dengan tusukan pedang yang amat dasyat. Dia mengangkat muka memandang Su Hengnya dengan bingung. Aku, aku, ah, aku tidak tahu, dan dia menundukkan mukanya. Sumoy, sudah sering aku melihat sikapmu yang aneh. Engkau marah-marah ketika kita berada di pulau neraka. Engkau cemburu melihat So Ancu berbuat baik kepadaku, dan kau tidak senang melihat kongkongnya hendak menjodohkan So Ancu dengan aku. Sumoy, aku tidak tahu apa cemburu itu tandanya cinta. Akan tetapi, jawablah demi pemecahan persoalan yang kita hadapi ini. Cintakah kau kepadaku? Disinggung-singgung tentang sikapnya di pulau neraka yang jelas menandakan rasa cemburunya, Suat Hang menjadi makin malu. Dicobanya untuk menjawab, akan tetapi begitu dia bertemu pandang dengan Su Hengnya, dia menjadi makin malu dan ditutupinya mukanya dengan kedua tangan. Kepalanya digeleng-gelengkan dan dia berkata, Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kau saja yang bicara, Su Heng. Kau saja yang menjawab apakah kau cinta padaku atau tidak. Dan kini Suat Hang menurunkan kedua tangannya, sepasang matanya yang bening itu kini dengan penuh selidik menatap wajah Sin Leong. Sin Leong menarik napas panjang. Itulah yang membingungkan hatiku selama ini, Sumoy. Mau bilang tidak mencintaimu, buktinya aku suka kepadamu. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa aku cinta padamu, sulit pula karena aku sendiri tidak tahu bagaimana sesungguhnya cinta itu. Apakah seperti cintanya Suhu terhadap ibumu yang berakhir dengan peristiwa menyedihkan itu? Ataukah seperti cintanya ibumu kepada Suhu? Ataukah seperti cintanya Dekuat Lin dan Suhu? Hem, mengapa semua cinta itu demikian palsu dan mengakibatkan hal yang amat menyedihkan? Aku menjadi ngeri melihat cinta macam itu, Sumoy. Suat Hang memandang heran. Ah, aku tidak pernah memikirkan cinta seperti yang kau kemukakan ini, Su Heng. Mudah saja. Lihat saja apa yang terjadi antara Suhu, ibumu, dan Dekuat Lin seperti itukah cinta? Hanya mendatangkan cemburu, kemarahan, kebencian, dan permusuhan hebat. Apakah itu cinta? Kalau seperti itu, aku ngeri dan aku tidak berani berlancang mulut menyatakan cinta kepada siapapun, Sumoy. Karena kalau hanya seperti itu akibatnya, maka cinta yang ku nyatakan hanyalah merupakan kemang bibir belaka, hanya cinta palsu belaka. Bayangkan saja, Sumoy. Di antara kita berdua, sejak kecil sampai sekarang menjelang dewasa, tidak pernah ada pertentangan dan tidak pernah ada urusan apa-apa. Akan tetapi, setelah kita berdua mengaku cinta, lalu timbul soal-soal ceburu, kecewa dan lain-lain. Apalagi setelah menjadi suami istri, hem, betapa mengerikan kalau melihat contoh yang kita saksikan di Pulau Es ini. Suat Hang menunduk dan tak mampu menjawab. Persoalan yang diajukan oleh Sin Leong itu terlampau berat baginya, sulit untuk dimengerti. Bagainya sebagai seorang wanita, dia haus akan cinta kasih, akan perhatian, akan pemanjaan dari seorang pria yang menyenangkan hatinya, seperti Su Hengnya ini. Akan tetapi, setelah mendengar urayan Sin Leong tentang cinta yang diambilnya peristiwa di Pulau Es sebagai contoh, dia pun ngeri dan tidak berani menyatakan perasaannya itu. Aku tidak tahu, Su Heng, aku tidak mengerti. Terserah kepadamu sajalah. Sin Leong kembali menarik napas panjang. Dia memang sudah mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa dia harus membalas budi kebaikan suhunya yang sudah berlimpah-limpah diberikan kepadanya. Satu-satunya jalan untuk membalas budi hanya dengan menyenangkan hati suhunya yang sedang berduka itu. Dia harus menerima keputusan suhunya, yaitu menerima menjadi jodoh Suat Hang. Akan tetapi dia tidak boleh membuat darah itu menderita dengan keputusannya ini, maka dia harus tahu terlebih dahulu bagaimana pendirian Suat Hang. Dan sekarang darah itu sama sekali tidak berani mengaku tentang cinta. Sumoy, sekarang begini saja. Andai kata aku memenuhi permintaan Suhau, yaitu mau menerima ikatan jodoh denganmu, menjadi calon suamimu, bagaimana dengan pendapatmu? Suat Hang menunduk dan menggigit bibirnya. Akhirnya dia dapat berbisik. Aku tidak tahu, terserah kepadamu dan kepada ayah. Maksudku, apakah engkau merasa terpaksa? Apakah hal ini menyenangkan hatimu? Sumoy, harapkah suka berterus terang? Kalaukah seperti aku, tidak bisa mengaku cinta begitu saja, setidaknya kau katakan, apakah ikatan jodoh ini tidak menimbulkan penyesalan bagimu? Suat Hang tidak menjawab, hanya menggeleng kepala. Kalau begitu, andai kata aku menerima, engkau pun akan menerimanya dengan senang hati. Suat Hang mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi menghadap ayahmu. Aku akan menerima permintaannya. Betapapun juga, kita harus menghiburnya, menyenangkan hatinya. Aku telah berhutang banyak budi dari Su Hu, maka kalau dengan penerimaan ini aku dapat sekedar membalas budinya, aku akan merasa senang. Sin Leong mengambil dayung perahu dan mulai menggerakkan dayung itu. Su Hang, kau menerima karena kasihan kepada ayah. Jadi kau, kau tidak cinta kepadaku? Sumoy aku tidak berani berlancang mulut mengaku cinta. Aku telah banyak menyaksikan cinta kasih yang kuragukan kemurniannya. Aku khawatir bahwa sekali cinta diucapkan dengan mulut, maka itu bukanlah cinta lagi. Aku tidak tahu, apakah cinta itu sesungguhnya, maka aku tidak berani lancang mengaku, Sumoy. Ah jeritan Suat Hang ini adalah campuran dari rasa kecewa dan juga kekagetan hebat. Matanya terbelalak memandang ke depan. Melihat wajah semuanya, Sin Leong cepat menengok dan pada saat itu terdengar ledakan dasyat dibarengi dengan cahaya kilat yang seolah-olah membakar dunia. Sin Leong yang sedang terbelalak memandang itu melihat air munkrat tinggi sekali, disusul asap dan api muncul dari permukaan laut antara perahunya dan pulau es. Kedua orang muda yang terbelalak dengan muka pucat itu tidak berkesempatan untuk terheran lebih lama lagi karena tiba-tiba perahu mereka dilontarkan ke atas. Dalam saat lain perahu itu telah dipermainkan oleh gelombang yang mendasyat dan menggunung. Suara mengguruh memenuhi pelinga mereka dan keheningan yang baru saja mencekam lautan itu kini terisi dengan kebisingan yang sukar dilukiskan. Sin Leong berteriak, Sumoy, bantu aku. Jangan sampai perahu terguling. Keduanya mengerahkan tenaga, menggunakan dayungnya untuk mengatur keseimbangan perahu. Namun, kekuatan gelombang air laut yang amat dasyat itu mana dapat ditahan oleh tenaga manusia, biarpun kedua orang muda itu adalah tokoh-tokoh pulau es sekalipun. Perahu mereka menjadi permainan gelombang, dilontarkan tinggi ke atas, disambut dan diseret ke bawah. Seolah-olah ada tangan malaikat maut atau ekor naga laut yang menyeret perahu ke dasar laut, akan tetapi tiba-tiba diayun lagi ke atas. Ditarik ke kanan, didorong ke kiri sehingga kedua orang murid Raja Han Tiong itu menjadi pening dan setengah pingsan. Mereka tidak ingat akan waktu lagi, tidak tahu berapa lama mereka diombang ambingkan air laut, tidak tahu lagi berapa jauh mereka terbawa ombak. Mereka tidak sempat menggunakan pikiran lagi, yang ada hanya naluri untuk menyelamatkan diri, menjaga sekuat tenaga agar perahu mereka tidak sampai terguling dan tangan mereka tidak sampai terlepas memegangi pinggiran perahu. Dengan tangan kanan memegang pinggiran perahu, tangan kiri Sin Leong memegang lengan kanan semuanya. Betapapun juga, dia tidak akan melepaskan semuanya. Suat Hang yang biasanya tabah dan tidak mengenal takut itu, sekali ini menangis dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Terlampau hebat keganasan air laut baginya, terlampau mengerikan melihat gelombang setinggi gunung yang seolah-olah setiap saat hendak mencengkeram dan menelannya itu. Tiba-tiba Suat Hang menjerit. Segulung ombak besar datang dan menelan perahu itu. Mereka gelagapan karena ditelan air, kemudian mereka merasa betapa perahu mereka dilambungkan ke atas. Beruk keduanya terpental keluar, akan tetapi masih saling bergandeng tangan. Cepat Sin Leong menyapu mukanya agar kedua matanya dapat memandang. Ternyata perahu mereka telah dilontarkan ke sebuah pulau kecil yang penuh batu karang, sebuah pulau yang menjulang tinggi akan tetapi hanya kecil-kecil sekali, merupakan sebuah batu karang besar yang menonjol tinggi. Sumoy, lekas. Kita naik ke sana. Sin Leong tidak mempedulikan tubuhnya yang terasa sakit semua, membantu sumoynya merangkak bangun. Pipi kanan dan lengan kiri Suat Hang berdarah, akan tetapi gadis itu pun agaknya tidak merasakan semua ini. Tersaruk-saruk dia dibantu suhengnya merangkak dan menyeret perahu ke atas, kemudian mereka melanjutkan pendakian ke atas puncak batu karang itu dengan susah payah. Akhirnya mereka tiba di puncak batu karang dan apa yang tampak oleh mereka dari tempat tinggi ini benar-benar menggetarkan jantung. Di sekeliling mereka hanya air semata. Air yang menggila, bergerak berputaran, gelombang yang dahsyat menggunung, suara yang gemuruh seolah-olah semua iblis dari neraka bangkit. Batu karang besar, atau lebih tepat disebut pulau kecil dari batu itu tergetar-getar, seolah-olah menggigil ketakutan menghadapi kedasyatan badai yang mengamuk. Tidak tampak apa-apa pula selain air, air dan kegelapan, kadang-kadang diseling cahaya menyambar dari atas seperti lidah api seekor naga yang bernyala-nyala. Olh Suat Hang menangis dan cepat dipeluk oleh suhengnya. Tubuh darah itu menggigil, pakaiannya robek-robek. Tenanglah, tenanglah, sumoy, Sin Leong berbisik dan pemuda ini mengerti bahwa bukan hanya sumoynya yang disuruhnya tenang, melainkan hatinya sendiri juga. Pengalaman ini sungguh dahsyat dan tidak mungkin dapat terlupa selama hidupnya. Kebesaran dan kekuasan alam nampak nyata membuat dia merasa kecil tak berarti, kosong dan remeh sekali. Sin Leong dan Suat Hang yang dipeluknya tidak tahu lagi berapa lamanya mereka berada di tempat itu. Siang malam tiada bedanya, yang tampak hanya kegelapan, air, dan kadang-kadang kilatan cahaya halilintar. Yang terdengar hanyalah gemuruh air, angin menderu, dan kadang-kadang ledakan guntur. Tidak memikirkan dan merasakan apa-apa, yang ada hanya takjub dan ngeri. Di luar taunya dua orang itu, mereka telah berada di Pulau Batu Karang selama sehari semalam. Akhirnya badai meredah, badai yang ditimbulkan oleh ledakan gunung berapi di bawah laut. Kegelapan mulai menipis, akhirnya tampak kabut putih bergerak perlahan meninggalkan tempat itu. Air mulai tenang dan menurun, akhirnya tampaklah sinar matahari disusul oleh bola api itu sendiri setelah kabut terusir pergi. Tampaklah lautan luas terbentang di bawah, dan baru sekarang dua orang muda itu sadar bahwa mereka duduk di puncak batu karang yang amat tinggi. Suat Hang mengeluh, baru terasa betapa penat tubuhnya, betapa luka-luka kecil dari kulitnya yang lecet-lecet, dan betapa khas dan lapar menyiksa leher dan perut. Sumoy, badai sudah meredah. Mari kita turun. Air, itu perahu kita. Untung tidak pecah, kata Sin Leong dan dia menggandeng tangan sumoynya menuruni batu karang. Perahu mereka tidak pecah, akan tetapi layar dan dayungnya lenyap. Sin Leong mengangkat perahu itu, membawanya turun ke bawah. Mari kita lekas pulang, sumoy. Biar ku dayung dengan kedua tangan. Suat Hang duduk di dalam perahu, mengeluh lagi dan berkata penuh kegelisahan, bagaimana dengan pulau es? Badai mengamuk demikian hebatnya, Su Heng. Aku tidak tahu, mudah-mudahan mereka selamat. Maka dari itu, kita harus cepat pulang, suara Sin Leong bergetah walau wajahnya terlihat tetap tenang. Dia lalu menggunakan kedua tangannya yang kuat sebagai dayung. Perahu bergerak, meluncur di atas air yang tenang dan licin seperti kaca. Sama sekali tidak ada tanda-tanda di permukaan air bahwa air itu telah mengamuk sedemikian hebatnya baru-baru ini. Tak lama kemudian Sin Leong mendapatkan dayung yang dipatahkan dari batang pohon yang hanyut di air. Agaknya pulau-pulau kecil di sekitar tempat itu telah diamuk badai sedemikian hebatnya sehingga pohon-pohon tumbang dan terbawa air. Setelah keadaan cuaca terang kembali, Sin Leong dapat menentukan arah perahu dan tak lama kemudian tampaklah pulau es dari jauh. Kelihatannya masih seperti biasa, sebuah pulau keputihan memanjang di kaki langit, berkilauan tertimpa sinar matahari. Hati mereka lega. Dari jauh kelihatannya tidak terjadi perubahan di pulau itu. Setelah agak dekat, mereka melihat pulau punca atap istana di pulau es, maka legalah hati mereka. Hati Sin Leong mulai berdebar tegang ketika perahunya sudah menempel di pulau es keadaannya begitu sunyi. Sunyi dan mati. Tidak kelihatan seorang pun di pantai, bahkan tidak tampak sebuah perahu pun. Dan bukit-bukit es tidak seperti biasanya, kacau balau tidak karuan dan berubah bentuknya. Dengan hati tidak enak kedua orang muda itu berlari-lari ke tengah pulau. Makin ke tengah, makin pucat wajah mereka. Tidak ada seorang pun kelihatan, dan juga pondok-pondok yang biasanya terdapat di sana-sini, sekarang habis sama sekali. Tidak ada sebuah pun pondok yang tampak. Seolah-olah semua telah disapu bersih, tersapu bersih dari pulau itu. Awaswat Hang berdiri dengan muka pucat, kedua kakinya menjigil. Mari kita ke istana, sumue Sin Leong yang berkata dengan suara bergetar lalu menyambar lengan semuanya dan diajaknya darah itu. Lari ke dalam istana. Beberapa kali terdengar Swat Hang mengeluarkan seruan tertahan, dan Sin Leong juga kaget bukan main. Mereka seperti memasuki sebuah kuburan. Sunyi, kosong, dan tidak ada bekas-bekasnya tempat itu didiami manusia. Habis sama sekali, baik perabotan istana maupun manusia-manusianya. Tidak tertinggal sepotong pun benda atau seorang pun manusia. Habis semua. Kemana pun mereka lari dan berteriak-teriak memanggil, yang terdengar hanya gemas suara mereka sendiri. Awaswat Hang tidak mampu menahan himpitan perasaan yang ngeri dan berduka, tubuhnya tergelimpang dan tentu akan terbanting kalau tidak cepat disambar oleh Sin Leong. Semua akan tetapi suara ini kandas di kerongkongannya dan tanpa disadari pula, kedua pipi Sin Leong basah oleh air matanya yang mengalir deras menuruni kanan-kiri hidungnya ketika dia memondong tubuh semuanya yang pingsan itu ke dalam kamar. Akan tetapi dia termanggu-manggu ketika tiba di ambang pintu kamar yang terbuka. Kamar itu kosong dan bersih, tidak ada sebuah atau sepotong pun perabotannya. Terpaksa dia merebahkan tubuh semuanya di atas lantai, dan dia sendiri merebahkan kepala di atas kedua lututnya sambil menangis. Terlampau hebat peristiwa yang dihadapinya, pulau es telah disapu bersih oleh badai. Bersih sama sekali sehingga agaknya tidak ada seorang pun manusia yang tertolong. Tidak ada sepotong pun barang yang tertinggal, kecuali bangunan istana yang memang amat kuat itu. Setelah siuman, Swathang menangis, Ayah, mengapa? Mengapa? Ayah, kasihan sekali ayah. Akhirnya Sin Leong dapat menghibur dan membujuknya. Mereka berdua lalu mengadakan pemeriksaan dan mendapat kenyataan bahwa benar-benar pulau es telah diamuk badai. Agaknya air laut telah naik sedemikian tinggi sehingga pulau itu terdam air. Mereka menemukan beberapa potong pakaian yang tersangkut di batu-batu. Dengan hati terharup penuh kedukaan mereka mengumpulkan pakaian itu, entah punya siapa, tapi menjadi barang peninggalan yang amat berharga. Kemudian mereka memeriksa istana. Memang ada beberapa benda yang masih tertinggal di dalam kamar di bawah tanah, akan tetapi yang berada di atas, semua habis dan lenyap. Su Heng, lihat ini tiba-tiba Swathang berkata sambil menunjuk ke dinding. Sin Leong cepat menghampiri dan keduanya mengenal gorsan tangan Hong Tiong yang agaknya menggunakan jari tangan yang penuh tenaga Sinkang untuk menulis di dinding batu itu. Sin Leong dan Swathang, maafkan aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi pulau es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu, rampas kembali semua pusaka. Dan Bu Ong bukanlah puteraku, dia keturunan Kai Ong. Pendek saja surat dinding itu, namun cukup jelas isinya. Sin Leong menarik napas panjang. Kasihan dia kepada suhunya yang mati meninggalkan dendam itu. Su Heng, lihat ini. Tak jauh dari tulisan itu terdapat bekas jari-jari tangan mencengkeram dinding. Mudah saja mereka menggambarkan keadaan Hon Tiong dan keduanya tak dapat menahan tangis mereka. Agaknya dalam menghadapi emukan badai, Hon Tiong berhasil menggunakan tenaganya untuk mempertahankan diri beberapa lamanya dengan mencengkeram dinding. Raja itu sempat pula membuat tulisan itu sebelum kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatannya menyarat keluar dari istana dan bahkan dari pulau itu. Kasihan sekali suhu, Sin Leong menghapus air matanya. Suat Hang mengepal tinjunya. Aku akan mencari perempuan iblis itu. Selain merampas kembali pusaka Pulau Es, aku juga akan menghukumnya. Dialah yang mencelakakan ibuku, yang mencelakakan ayahku. Sin Leong menarik napas panjang. Sudah diduganya ini, tentu akan terjadi balas-membalas, dendam tak kunjung habis. Sumoy, suhu hanya meninggalkan pesan agar kita mencari kembali pusaka-pusaka itu. Kau yang mencari pusaka, aku yang membunuh iblis bertina itu suat hang berseru penuh semangat. Dan Bu Ong, hem, apapula artinya ini? Bukan putra ayah. Sumoy, tenanglah dan dengarlah penuturanku. Mungkin hanya aku dan ayahmu saja yang tahu akan nasib wanita itu, nasib yang amat buruk dan mengerikan. Tahukah kau apa yang telah dialami oleh dekuat lin sebelum ditolong ayahmu? Sin Leong lalu menceritakan keadaan dekuat lin yang menjadi gila karena 12 orang suhengnya dibunuh orang dan agaknya, melihat keadaannya, gadis yang tadinya seorang pendekar wanita perkasa itu telah diperkosa di antara mayat para suhengnya. Kurasa demikianlah kejadiannya. Setelah suhu menyatakan bahwa Bu Ong adalah keturunan Kai Ong, teringatlah aku. Jelas bahwa dekuat lin diperkosa oleh pembunuh 12 orang anak murid Bu Tong Pai itu, sehingga anak yang dilahirkannya itu, Han Bu Ong, adalah keturunan Kai Ong yang memperkosanya dan membunuh para suhengnya. Mendengar penuturan tentang nasib mengerikan yang dialami ibu tirinya, swathang bergidik. Akan tetapi dia mengomel. Yang berbuat jahat kepadanya adalah Raja Pengemis itu, mengapa dia membalasnya kepada ibu? Dan dia telah menghancurkan penghidupan ayah. Betapapun juga, aku harus mencarinya dan membalaskan sakit hati ibu dan ayah. Sin Leong maklum bahwa membantah kehendak semuanya ini percuma, hanya akan menimbulkan pertentangan saja. Maka diam-diam dia mengambil keputusan untuk selalu mendamping semuanya, selain menjaga keselamatan darah ini, juga kalau perlu mencegah sepak terjangnya yang terdurung oleh nafsu dan dendam. Betapapun juga, setelah Pulau Es dibasmi oleh badai, darah ini kehilangan ayah bunda, tiada sana kadang, tiada handai taulan dan dialah satu-satunya orang yang patut melindunginya, sebagai suhengnya. Ataukah sebagai calon suami? Sin Leong tidak mengerti dan tidak berani memutuskan. Biarlah hal perjodohan itu diserahkan kepada keadaan kelak. Dia tidak membantah ketika semuanya mengajaknya meninggalkan Pulau Es yang telah kosong itu untuk mencari ibunya, dan kalau masih juga tidak berhasil, untuk pergi ke daratan besar mencari dekuatlin beberapa hari kemudian, setelah yakin benar bahwa tidak ada seorang pun di antara penghuni Pulau Es yang selamat dan kembali ke pulau itu, Sin Leong dan Suat Hang berangkat meninggalkan Pulau Es ketika perahu kecil yang mereka dayung itu meluncur meninggalkan pulau, Suat Hang memandang ke arah pulau dengan air metel bercucuran. Juga Sin Leong merasa terharu dan berduka mengingat akan nasib para penghuni Pulau Es yang mengerikan itu. Mereka berdua mendayung perahu menuju ke selatan dan di sepanjang perjalanan ini mereka menemukan bukti-bukti kedasyatan badai dan keandahan alam yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut itu. Ada pulau yang lenyap sama sekali, dan ada pula pulau yang baru muncul begitu saja, pulau yang amat aneh, pulau batu karang yang masih jelas kelihatan bahwa pulau ini tadinya merupakan dasar laut dengan segala keindahannya, dengan makhluk hidup dan tetumbuhannya yang kini semua mengeras menjadi batu karang dengan bermacam bentuk. Banyak pulau yang mengalami nasib serupa dengan pulau Es, yaitu menjadi gundul, habis sama sekali tetumbuhan atasnya. Diam-diam terbayang dalam pikiran Sin Leong betapa dasyat kekuasan alam. Andai kata semua lautan yang mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu, agaknya dunia akan menjadi kiamat. Melihat keadaan pulau-pulau itu, timbul rasa khawatir dalam hati Sin Leong tentang keadaan pulau neraka. Tentu pulau itu pun tidak terluput dari amukan badai, pikirnya. Padahal baru saja pulau itu mengalami penyerbuan honti Ong dan pasukannya. Sin Leong merasa kasihan sekali terhadap nasib para penghuni pulau neraka. Apakah pulau itu seperti juga pulau Es, disapu bersih dan seluruh penghuninya terbasmi habis? Setelah merasa mencari dengan sia-sia, beberapa hari kemudian Sin Leong mengemukakan pendapat, agaknya ibumu tidak berada di antara pulau-pulau ini. Bagaimana kalau kita mencari ke utara lagi? Siapa tahu kali ini kita berhasil, dan kita dapat juga bertanya ke pulau neraka kalau-kalau ibumu kesana. Hem, agaknya engkau sudah rindu kepada So An Chu, Su Heng. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sumoy, kau, cemburu lagi? Wajah darah itu menjadi merah. Aku hanya berkata sewajarnya. Sudahlah. Kalau kau cemburu, kita tidak usah singgah di pulau neraka, kata Sin Leong menarik napas panjang. Keadaan menjadi hening sejenak. Mereka telah menghentikan gerakan dayung karena mereka masih belum mendapat keputusan akan mencari kemana. Kita ke pulau neraka tiba-tiba Suat Hang berkata. Eh, aku harus kesana. Aku akan menegur kakek berkepala besar itu. Pulau neraka yang menjadi biang keladi sehingga ayah marah-marah kepada kita. Hampir saja kita dibunuhnya karena pulau neraka telah berani menawanku. Hem, Sumoy, mengapa kejadian yang telah lewat dipersoalkan lagi? Bukankah ayahmu telah menyerbu kesana? Menurut cerita anak buah pasukan, kurasa ayahmu telah menghukum mereka. Kalau begitu, kita tidak perlu pergi kesana, Sumoy. Aku harus pergi kesana darah itu bekeras. Sin Leong menggeleng-geleng kepala. Sukar benar melayani Sumoy-nya ini yang memiliki watak aneh dan hati yang keras seperti baja. Aku hanya mau pergi ke pulau neraka kalau untuk mencari ibumu, akan tetapi kalau kita pergi kesana hanya untuk mencari perkara, aku tidak mau. Kau harus berjanji tidak akan membuat kekacauan di sana, Sumoy. Hem, agaknya kau berkeinginan keras untuk menjadi sahabat baik pulau neraka, ya? Karena ada. Sumoy, harap jangan bicara yang tidak-tidak. Memang kita sahabat baik mereka. Lupakah kau ketika mereka mengantar saat kita meninggalkan pulau itu? Karena itu, aku hanya mau pergi kesana kalau untuk mencari ibumu dan menjenguk mereka sebagai sahabat, melihat keadaan mereka setelah ada badai mengamuk. Suat Hang cemberut, akan tetapi menjawab juga. Baiklah, kita lihat saja nanti. Mereka lalu mendayung perahu dengan cepat menuju ke pulau neraka. Akan tetapi, setelah mereka tiba di daerah pulau neraka, mereka menjadi bingung dan pangling karena di daerah itu telah terjadi perubahan hebat sekali. Mungkin karena akibat badai yang mengamuk, yang ternyata terjadi di daerah yang amat luas itu, di sekitar situ telah muncul gunung-gunung es yang amat besar. Pulau neraka yang biasanya tampak dari jauh sebagai raksasa yang tidur itu kini tidak kelihatan lagi karena semua jurusan terhalang pandangannya oleh gunung-gunung es. Mereka mendayung perahu berputar namun tidak dapat keluar dari kurungan gunung-gunung es itu. Ah, dahulu tidak ada gunung-gunung es besar seperti ini, kata Suat Hang. Ini tentu diakibatkan oleh badai itu, Sumoy. Biarlah kita mengasuh dulu dan aku akan coba melihat keadaan dari puncak sebuah gunung. Kau tunggu saja di sini. Perahu itu menempel pada sebuah bukit es yang tinggi dan Sin Leong meloncat ke daratan es. Kemudian dia menggunakan ilmunya berlari cepat, mendaki gunung es itu untuk melihat dan mengenali daerah itu dari atas puncaknya yang tinggi. Tiba-tiba terdengar suara gerengan keras sekali yang mengguncangkan seluruh gunung es itu. Sin Leong terkejut dan dengan cepat dia menoleh untuk melihat apa yang mengeluarkan suara seperti itu. Dari jauh tampak olehnya seekor beruang besar sedang menggerakkan kedua kaki depannya ke arah burung-burung yang menyambar-nyambar di atasnya. Burung-burung nazar, burung botak pemakan bangkai, yang besar-besar beterbangan di atas beruang itu dan menyerangnya dari atas sambil mengeluarkan suara pekek mengerikan. Melihat ini, Sin Leong cepat berlari mendekati. Ternyata beruang itu terluka parah juga di beberapa bagian anggota badannya, sedangkan di bawah kakinya tampak bangkai seekor ular laut yang besar. Jelaslah bahwa beruang itu tadi berkelahi dengan ular laut itu dan dia menang, akan tetapi dia menderita luka-luka. Kini burung-burung nazar yang kelaparan itu hendak mengeroyoknya dan tentu saja ingin makan bangkai ular besar. Sin Leong segera menggunakan salju yang digenggam untuk menyambiti burung-burung itu. Terdengar suara plak-plak-plak-plak di susul suara burung-burung nazar berkau-kau kesakitan. Mereka terbang ketakutan menjauhi tempat itu karena setiap kali terkena sambitan salju terasa nyeri sekali. Dengan beberapa loncatan saja Sin Leong sudah tiba di depan burung itu. Beruang yang berkulit hitam dan amat besar itu menyeringai dan mengerang, memperlihatkan gigi bertaring yang amat runcing kuat dan lidah yang merah. Matanya terbelalak penuh kecurigaan dan kemarahan kepada Sin Leong. Tenanglah, aku datang untuk menolongmu, kata Sin Leong sambil maju lebih dekat. Aungah beruang itu mengerang dan kaki depannya yang kiri menyambar ke arah dada Sin Leong. Melihat betapa telapak kaki itu berdarah, Sin Leong mengelap dan cepat menangkap pergelangan kaki depan itu. Kiranya telapak kaki itu tertusuk tulang dan masuk amat dalam. Agaknya dalam perkelahian melawan ular laut, beruang itu mencengkeram tubuh ular dan sedemikian kuatnya dia mencengkeram sampai tulang punggung ular patah dan menusuk ke dalam daging di telapak kaki depan itu. Sin Leong segera mencabut tulang itu. Darah mengucur dras dan dia segera membalut dengan sapu tangannya. Beruang itu kini tidak marah lagi. Agaknya dia cerdik dan dapat mengerti bahwa orang yang datang ini bukan musuh, bahkan menolongnya. Kaki depan yang terluka itu kini tidak ngeri lagi, tentu saja karena tulang yang membuat dia tersiksa rasa nyeri tadi telah tercabut. Coba ku periksa, apalagi yang perlu kuobati, Sin Leong berkata dan dia memeriksa luka-luka di tubuh beruang itu. Ada sebuah luka di tengkuk yang membengkat. Taulah Sin Leong bahwa luka ini cukup berbahaya, kalau tidak lekas diberi obat yang cocok akan dapat membahayakan nyawa beruang itu. Hem, aku harus mencarikan daun obat untuk luka-lukamu, katanya, lupa bahwa beruang itu tentu saja tidak mengerti apa yang dia katakan. Hai, Su Heng, ada apakah tiba-tiba terdengar teriakan dari atas? Sin Leong menoleh dan melihat sumoinya turun berlari-lari cepat sekali. Setelah dekat, beruang itu mengerang dan memandang Suat Hang dengan marah. Huh, binatang buruk Suat Hang memaki. Dia terluka cukup berat, akan tetapi dia menang berkelahi melawan ular laut itu. Lihat, betapa besarnya ular itu, sumoi. Beruang ini kuat sekali, aku harus mengobatinya sampai sembuh. Suat Hang mengerutkan alisnya. Perlu apa menolong binatang buas seperti itu, Su Heng? Membuang-buang waktu saja. Dia tidak buas lagi, sumoi. Lihat betapa jinaknya. Dia pun makhluk hidup yang perlu kita tolong. Aku merasa kasihan kepadanya, sumoi. Wah, kau lebih mementingkan dia. Hei, ada apa engkau? Tiba-tiba Sin Leong berteriak melihat beruang itu menggereng-gereng dan menarik-narik tangannya, seolah-olah hendak mengajak Sin Leong pergi dari situ. Beruang itu makin keras menggereng dan makin kuat menariknya. Diam-diam Sin Leong kagum bukan main. Tenaga beruang ini luar biasa besarnya, dan kiranya dia hanya akan dapat menandingi tenaga raksasa ini kalau dia menggerakkan sinkang sekuatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendapat firasat tidak baik melihat sikap beruang itu, maka disambarnya tangan sumoinya dan dia berteriak. Awas, sumoi. Mari kita lekas pergi. Dia menghendaki demikian, entah mengapa.